Halo, kembali di channel Briliya Reponer, senang bertemu kalian kembali ya. Kali ini saya akan membahas persoalan dari Arsenal ya, terutama formasi mereka ya. Kemarin saya juga sudah melihat pertandingan Tottenham Hotspur melawan Arsenal. Itu juga akan saya bahas sedikit-sedikit, tetapi fokusnya adalah bagaimana Maipak Arteta ini kurang, kurang pandai menerapkan di GAPEK. Jadi ikuti saja lah videonya. Jadi pertama, kita lihat formasinya dari Arsenal ya. Kemarin Arsenal menderita kekalahan 2-0. Menurut saya, Arsenal juga tidak bermain terlalu buruk ya dalam segi penataan formasi ya dalam segi ketika memegang bola. Tetapi, kenapa bisa terjadi goal semacam itu ya dari serangan balik dari Harry Kane ke Son dan Son ke Harry Kane-nya? Goal-nya seperti itu ya. Apalagi lawannya Arsenal ini kan, Spurs kan terkenal dengan serangan baliknya, terkenal dengan transisi cepatnya. Jadi, apakah Arteta ini tidak mempelajari atau sudah mempelajari, tetapi memang kalah taktik dari Jose Mourinho ya. Kita mulai saja dari pemilihan formasi ya. Jadi, Arteta ini kan memilih formasi 3-4-3. Dengan saya fokus ke pertahanan, pertahanannya dulu ya. Jadi, bagaimana Arsenal ini bisa kebobolan serangan balik seperti itu sebenarnya. Selain disayangkan ya. Laga sebenarnya sampai menit 60 bisa masih kosong-kosong sebenarnya kalau Arsenal ini masih fokus dan bisa mencuri kemenangan di 10 menit terakhir. Kita lihat dulu ya. Arsenal kan memilih 3-4-3 atau 3-4-1-2 bisa atau 3-5-2 intinya apa? 3 bag. Nah, saya fokusnya di sini. Di sini bagnya ada Rock Holding, Gabriel dan Gian Terni. Dan yang saya amati di sini itu midfieldernya ya. Midfieldernya ada midfielder kiri ada Hukayo Saga. Tengah ada Granit Saga, Tumas Partai atau yang penggantinya Daniel Sefalos. Kemudian yang kanan Hector Galerian atau penggantinya NGT ya. Jadi, ini yang saya soroti dengan serius. Terus begini ya. 3 bag ini menurut saya gampang-gampang susah. Kalian bisa lihat formasinya dulu. Conte kan memakai 3 bag. Nah, itu sebenarnya tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Sebenarnya tidak, apa ya istilahnya itu. Tidak gampang ya menerapkan formasi 3-4-3 ini. Penyebabnya apa? Mungkin kalian bisa lihat 3 bag. Ya. Kemudian 4 midfieldernya. Nah, kalau mau masak 3 bag. Hukayo Saga dan Hector Bellerin ini. Yaitu midfielder left dan midfielder right ya. Ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Kenapa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar? Karena Bukayo Saga ini ya. Ini kalau menurut saya dalam tanda kutip posisinya akan tanggung ya. Antara bertahan dan menyerang ini harus seimbang. Ketika Kiran, Tirney, Gabriel dan Rob Holding ini dalam posisi menyerang. Dalam maksud saya kemarin dan Arsenal kan selalu menerapkan headline ya. Jadi kayak garis pertahanan tinggi gitu. Sebenarnya Bukayo Saga dan Hector Bellerin ini juga harus dalam tanda kutip warning. Dalam tanda kutip memiliki istilahnya kesadaran bahwa Hector Bellerin dan Bukayo Saga ini tidak seenapnya sendiri ya dalam menyerang. Karena apa? Ketika mereka telat. Nah ini. Apalagi lawannya Tottenhouse Pus ya. Tottenhouse Pus itu kalau Harry Kane megang bola. Itu tiga pemain itu langsung lari. Depet. Lari cari space ya. Saya teringat kemarin komentator 4 against 2 ya. 4 nya itu penyerangnya. Apa? Spus. 2 nya. Defendant nya Arsenal. Nah ini kenapa bisa terjadi ya. Dengan penerapan tiga back. Bukayo Saga dan Hector Bellerin ini. Dalam tanda kutip sebenarnya harus disiplin. Ketika kalian menyerang itu kalian juga harus sadar. Ketika ada serang balik kalian harus cepat turun. Karena apa? Tiga back. Tiga back ini rawan sekali. Apalagi kalau Gabriel. Atau salah satu dari tiga back ini. Juga lambat turun ya. Nah ini. Misalnya. Kemarin ya. Yang saya soret bukayo Saga dan Hector Bellerin ini. Salam tanda kutip itu kurang. Ya. Kurang konsentrasi. Kemudian granit Saga. Dan Thomas Partai. Off. Kurus sekali. Jadi. Usaha itu penyebabnya. Sangat simpel sekali sebenarnya. Midfielder right dan midfielder left. Sebenarnya harus. Berkoordinasi. Dengan tiga back belakang. Karena. Kalau tidak ya. Granit Saga dan. Thomas Partai ini harus lebih. Lebih. Kuat lagi ya. Menahan serang balik dari. Eee. Tatenham Hotsbus. Karena. Tatenham Hotsbus kan sebenarnya. Eee. Kalian bisa. Eee. Eee. Lihat yang pasti serang balik. Transisi cepat. Nah ini. Kenapa. Eee. Arsa tidak mempelajari ini. Dari murah ini. Ya kalau. Seandainya. Eee. 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 Arsenal bisa menahannya. Jadi. Menahan keinginan untuk. Menyerang terlalu tinggi sebenarnya. Sampai menit 60 ini. Arsenal bisa mengimbangi. Bahkan bisa mencuri kemenangannya. Tetapi sayang sekali. Arsenal ini tidak bisa membentung serangan dari pertandingan hosbus yang transisinya sangat cepat sekali sebenarnya simpel ya sebagian teknik Gabriel Rockholding sudah bermain dalam tanda kutip lumayan bagus tetapi empat midfield dari ini yang kurang dalam tanda kutip itu kurang istilahnya kurang sadar ya kalau tiga pek ini sebenarnya rawan ketika serang balik saya berbicara sedikit ya tentang Konte kenapa Konte ini tiga peknya berhasil karena Moses dan Alonso ini cukup disiplin walaupun Alonso sebenarnya tidak terlalu ketika Konte menang itu dan tiga pek plus DMnya ini sangat kuat di Jansi ini itu yang sulit untuk terjadi serang balik cepat melancasi bahkan ketika bertahan pun seakan-akan kemudian backnya Cels ini ada 6 midfield right dan midfield left gelandang kanan dan gelandang kirinya turun kemudian ditambah DM menurut saya Arsenal ini kurang menerapkan statistik itu ya jadi sayang sekali dan akhirnya ya dihukum dengan serang balik cepat dari spurs mungkin itu saja kita kembali di video yang lain dan sampai jumpa di video selanjutnya